Saudara angka kematian ibu AKI di Indonesia diklaim mengalami penurunan setiap tahunnya mencapai 25% sejak tahun 2016 hingga 2020. Hal ini seiring dengan pembangunan dunia di era modern, selain itu percepatan penurunan AKI diperlukan strategi yang baik. Direktur SUPD 4 Ditjenwina Bangda Kemendagri Zanariah mengatakan angka kematian ibu di Indonesia diklaim mengalami penurunan setiap tahunnya mencapai 25% sejak tahun 2016 hingga 2020. Hal ini seiring dengan pembangunan dunia di era modern. Zanariah mengatakan percepatan penurunan AKI diperlukan strategi yang baik. Dalam hal ini telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, hanya saja program kesehatan ibu dan keluarga berencana di daerah masih lemah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan komitmen terhadap program KB untuk kesehatan ibu dalam mengedukasi para ibu dan memberi perhatian secara khusus. Hal ini disampaikan dalam talk show penguatan peran pemerintah daerah melalui implementasi model perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi terintegrasi untuk mendukung program percepatan penurunan angka kematian ibu Kamis 24 Maret 2022. Harapannya adalah bahwa tiga daerah ini tetap memberikan komitmen untuk dapat mendukung program ini. Tidak hanya karena pendampingan selesai programnya stop, tapi tetap berlanjut. Kedua juga melalui penyusunan dokumen perencanaan, tetap terintegrasi untuk dukungan penurunan AKI secara nasional nantinya. Direktur SUPD 4 Ditjen Bina Bangda Kemenda Geri Janaria memandang perlu melaksanakan advokasi kembali terhadap implementasi model perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi kepada tiga kabupaten terpilih siklus 9, disertai perluasan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur. Ia berharap dalam penurunan jumlah AKI, perangkat desa dapat terlibat aktif dan berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan puskesmasa tempat, dinas kesehatan, dan kesehatan. Sebelum kita tiba di penghujung saja.